Melanjutkan komen atau pembicaraan Wong Deso peduli bongso Atau peduli bangsa Gini kau Melanial Luar negeri Ini Malaysia lah Malaysia itu dulu waktu krisis tahun 1999 Kalau enggak salah Itu memiliki prinsip Inflansi sifar Wawasan bangsa Malaysia Negara Malaysia Dalam anti-inflansi itu Penghematan sehingga nilai nol Sangat hemat sekali Jadi masyarakatnya memang Diberikan penyuluan Untuk mengatasi Inflansi Di pemasalahan Ekonomi bangsa Hingga pertama saya pikir Memang sebetulnya Dulu yang membawa Dari Jepang atau dari apa itu Bob Sadino Masalah pertanian hidroponik Lalu itu diterapkan lagi Hingga mulai booming Itu di Malaysia Untuk mengatasi Inflansi sifar Jadi masyarakat Seluruh negara Hampir dibantu dengan Alat-alat hidroponik Untuk pertanian Itu sendiri Agar sayuran Dan apa untuk penghematan Suatu negara Agar tidak Pengeluarannya Terlalu besar Satu Dua Uang keluar Ke luar negara Ke negara lain Itu dibatasi Bahkan Singapur Yang bertetangga Dengan Malaysia Saat itu Belanjanya Rata-rata Orang Singapur itu Belanjanya ke Johor Baru Dan orang Malaysia Kalau pagi itu Berangkat pekerja ke Singapur Pulang sore Nah itu dibatasi Oleh negara Malaysia Yang belanjanya Seandainya Biasanya 100 ribu Itu cukup 20 ribu Karena apa Untuk menghemat Investasi Negara Negara itu sendiri Yang terkena Permasalahan Nah Kalau di Indonesia Diterapkan inflasi Seperti itu Itu belum bisa Karena apa Pemerataannya Belum Berjalan Contoh kini Contohnya Begini Pakar ekonomi Itu masih Kalah Kalah Banget Sangat kalah Dengan Oknum ekonomi Contoh kecil Nggak usah Dilihat Secara mata Orang awam Itu sangat Kelihatan Jakarta Dengan Banyuwangi Dengan daerah Lain Di Indonesia Itu berbeda Kalau di Jakarta Seumpama Harga Ayam Atau Sembako Itu harganya Bisa Sampama Ayam Bisa 40 Sedangkan di daerah Lain Itu di bawahnya Jauh 30 atau 32 Sedangkan Untuk daerah Terpencil Di Papua Sana Di Timur Timur Sana Itu beras Baru harga Berapa Tapi beras Dari sini Ke sana Itu juga Mahal Kalau orang sana Tertutup Masih banyak Oknum Contohnya Kalau pada Tahun 2000 Kacang hijau Jagung Itu Masih Dikuasai Sumbawa Itu Masuk Indonesia Harga itu Jauh Asam Yang buat Nganu itu Asam Asam lah Bahasa Jawa Asam Itu Regone Nangkone Seu 500 Sudah Tanpa Bici Di Pulau Jawa Itu Harganya Sudah Berapa Sampai Segi Makanan Itu Timpangnya Jauh Sekali Kalau Di Luar Negeri Itu Sama Dari Pelosok Sampai Pusat Kota Itu Harganya Sama Baik Makanan Maupun Apapun Itu Harga Sama Satu Dua Itu Orang Luar Itu Memiliki Kesadaran Tingkat Tinggi Contoh Dulu Uang Yang Yang Gak Lakulah Ya Kalau Indonesia Seribulah Laku Tapi Kurang Berlaku Itu Setiap Minimarket Atau Setiap Sualayan Yang Besar Baik Maupun Yang Kecil Itu Diberikan Kotak Dari Negara Untuk Menopang Itu Seribu Itu Dimasukkan Uang Gak Laku Makanya Kata 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 Nol Itu Nilainya Lebih Besar Dari Angka Satuan Satu Dua Tiga Masalahnya Apa Angka Miliar Hilang Nol Satu Itu Sangat Masalah Besar Tapi Angka Triliun Hilang Angkanya Satu Itu Masih Tidak Besar Tapi Kalau Hilang Nol Besar Itu Kerugian Yang Sangat Fatal Satu Dua Pembentukan Pembangunan Tata Ruang Kota Menteri Menterinya Bagaimana Nah Itu Tolong Dibantu Masalahnya Apa Rata-rata Di Indonesia Pembangunan Perumahan Itu Pelengkapannya Kurang Contohnya Air Bersih Air Bersih Masih Menggandeng PDAM Kalau Di luar Negeri Itu Tidak Dibuatkan Tower Sendiri Seperti Bapak Tadi Bapak Yayat Itu Dibuatkan Tower Kemudian Dibuatkan Resapan Kemudian Ditarik Airnya Keatas Untuk Memenuhi Perumahan Itu Dan Sekitarnya Dan Dibangunkan Minimarket Minimarket Hospiter Dan Lain Sebagainya Sebagai Sarana Investasi Kalau Di Suatu Wilayah Itu Terbangun Bebagai Ekonomi Lengkap Dengan Struktur Lengkap Nanti Akan Sambung Menyambung Menjadi Satu Itulah Indonesia Laitu Banyak Kekurangan Di Indonesia Untuk Melihat Jakarta Siapapun Itu Mengatasi Kesulitan Kalau Menurut Saya Contoh Waktu Di KL KL Itu Ada Kota Tua Akhirnya Dibubarkan Tapi Negara Menjamin Dipindahkan Pada Satu Wilayah Kemudian Dibangunkan Suatu Kota Sebagai Ganti Kota Tua Itu Sendiri Akhirnya Jadi Monumen Mungkin Kalau Enggak Salah Itu Sebelum KLCC Dibangun Laitu Kemudian Dibangunkan Pada Satu Wilayah Kosong Diratakan Dibangun Yang Luas Atau Apa Itu Disitu Memiliki Tempat Belanja Dan Lain Sebagainya Sedangkan Sekarang Itu Perumahan Elit Yang Mulai Begitu Gaya Hidup Indonesia Itu Terlalu Tinggi Silahkan Itu Hak Pribadi Masing-masing Rakyat Indonesia Tapi Belum Siapnya Kita Itu Disitu Saya Sebetulnya Mengacungi Jempol Kepada Kalau Melanial Contohnya Apa Mahasiswa Indonesia Itu Sangat Terkenal Di Luar Negeri Terutama Teknik Orang Teknik Welding Atau Apapun Insinyurnya Itu Banyak Yang Terkenal Di Luar Negeri Contohnya Apa Itu Perusahaan Tetentakada Korea Jepang China Itu Banyak Menggunakan Tenaga Kerja Indonesia Jadi Supervisor Atau Manager Itu Banyak Yang Dari Indonesia Permasalah Apa Permasalahan Kurang Pemerataan Nah Itu Indonesia Negara Kita Itu Belum Mampu Menampung Para Mahasiswa Yang memiliki Sekil-sekil Itu Sendiri Itu Saja Permasalahan Nah Saya Cocok Dengan Kau Melanial Untuk Menata Kembali Wilayah Dari Pusat Kota Hingga Ke RT Ditata Kembali Dan Bantuan-bantuannya Tolong Diawasi Kalau Undang-undangnya Bagus Ada YLKI Anda Ini Kenyataan Paralisasiannya Yang Belum Ada Saya Lihat Begitu Sangat Menyolok Sekalilah Sangat Bisa Dilihat Mata Contohnya Keamanan Dan Kepolisian Atau Apa Itu Belum Belum Masuk Ke Anu Makanya Tapi Kalau Ngomong Media Masa Indonesia Paling Jos Media Elektronik Atau Apa Itu Jos Sekali Penangkapan Narkoba Ini Itu Begitu Itu Bagus Kalau Medianya Tapi Realisasinya Itu Masih Banyak Sekali Yang Belum Terselesaikan Masalahnya Apa Yaitu Bangsa Ini Masih Belum Ya Semoga Besok Saling sadar Seperti Di luar negeri Uang Seribu Itu Memiliki Berarti Loh Kalau Dulu Wawasan Negara Luar Itu Untuk Mengatasi Ekonomi Sangat Coba Dipikir Satu Tahun Itu Kalau Seribu Itu Tiga ratus Sampul Ribu Sedangkan Rakyat Indonesia Berapa Itu Berapa Petelillion Itu Untuk Mengatasi Itu Kecil Apalagi Dalam Ajaran Islam Sangat Itu Ada Itu Sebetulnya Nah Kau Milenial Tolong Dibantu Bangsa Ini Semoga Ini Menjadi Kesempatan Buat Kau Milenial Untuk Ikut Terjun Langsung Ke Kancah Pembangunan Bangsa Ini Bagaimana Membuat Wadah Tolong Pemerintah Bapak Jokowi Seandainya Betul-betul Ibu Kota Dipindahkan Di Kalimantan Itu Saya Sangat Dukun Dan Tolong Itu Diperhatikan Kau Milenial Bagaimana Membuat Pos-pos Pembinaan Dan Dibuatkan Wadah Itu Saja Masa Orang Orang Kita Terkenal Orang Yang Memiliki Kekuatan Pemikiran Tidak Batas Orang Indonesia Sampai Orang Luar Mengatakan Wah Bahasa Jawanya Kalau Bahasa Indonesia Itu Pak D Bapak Gede Orang Yang Tertua Akhirnya Wabillahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Mohon Maaf Seandainya Saya Punya Pandangan Ini Keliru Anggap Aja Sesuatu Yang Kosong Yang Gak Memiliki Ati Ini Hanya Segelumit Pandangan Dari Anak Bangsa Yang Terunyuh Melihat Bangsanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima